Sebuah foto beredar di media sosial yang memperlihatkan sosok seperti Luhut Binsar Panjaitan tengah terbaring dalam ruangan perawatan Foto Luhut Binsar Panjaitan terbaring jalani perawatan terlihat pakai alat bantu pernafasan dan banyak selang pada bagian tubuhnya Dalam sebuah akun Medsos dituliskan bahwa kondisi Luhut terbaring lemas di rumah sakit Singapura Sudah satu bulan Pak Luhut terbaring lemas di rumah sakit Singapura Menurut informasi terbaru, kesehatan Pak Luhut semakin buruk tulisan di Medsos itu Doa seluruh masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk keberangsungan hidup Pak Luhut Dan sekarang Pak Luhut sadar bahwa kesehatan lebih berharga daripada harta berlimpah Tambah narasi di akun Medsos itu Sedangkan Presiden Jokowi 12 Oktober lalu juga sempat mengatakan bahwa tugas Luhut digantikan sementara oleh Erick Thohir Pada akun yang sama juga kembali memposting kabar bahwa Luhut mengalami pecah pembuluh darah Selain itu juga mengatakan dalam postingan lainnya jika Luhut sudah satu bulan menjalani perawatan di Singapura Sedangkan di akun Medsos lainnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia mengatakan Jika dirinya berada di Singapura untuk menjalani proses pemulihan Luhut menulis, beberapa tahap perawatan medis saya jalani dengan sebaik mungkin Sejujurnya, pengalaman ini sungguh sangat tidak menyenangkan Namun saya tetap berkomitmen untuk terus bersemangat Meskipun proses pemulihan ini masih sangat tetap membutuhkan waktu Menurut Luhut, dirinya sudah mendapatkan izin untuk beraktifitas Meskipun baru sebatas melihat dan mendengar laporan dari beberapa pekerjaan yang telah ditinggalkan selama beberapa minggu Selain itu, Luhut juga menuliskan bahwa Erik Thohir ditugaskan untuk menggantikannya Beliau dan para deputi saya telah bekerja dengan maksimal Dan hasilnya terbukti dari kelancaran banyak program yang sedang dan berhasil dijalankan, kata Luhut Luhut juga mengatakan bahwa dirinya ingin kembali bekerja dan mengalami kemajuan dalam perawatan yang dijalani Kata Luhut, boleh jadi kemajuan yang saya alami dalam proses pemulihan ini Juga disebabkan oleh rasa tidak sabar untuk kembali bekerja lagi Namun, bisa juga kemajuan ini saya dapatkan karena melihat bagaimana seluruh tim bekerja secara terintegrasi Untuk menghandle semua tanggung jawab yang saya tinggalkan sejenak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!